Intro Halo selamat sore teman-teman semua Terima kasih yang udah datang pada live hari ini Kita hari ini kita bakal ngobrol sama satu alumni dari kedokteran Namanya adalah Reinaldi Nah sambil nunggu si Reinaldi datang Teman-teman sendiri udah tau belum kalau dari kesatuan bangsa ini sendiri Mereka punya satu organisasi yaitu ASA KBL Nah disini ASA sendiri kita menaungi teman-teman dari alumni untuk berkolaborasi, bekerja sama Dan kita sharing-sharing untuk teman-teman alumni semua Kayak gitu Wah disini ada Rizky Aditya, halo Rizky Wah ini ada Reinaldi nih, Reinaldi udah datang nih Oke Halo Re Halo Perendika Gimana kabarnya? Ya Alhamdulillah siap-siap semuanya Perendika gimana kabarnya? Apa? Ya masih nancar Perendika? Gak ada ini kok? Gak ada bolong-bolong? Wah Ini sahur-sahur? Saur? Ada yang bolong gak? Saur? Aduh, pernah sekali Oke Perendika pernah bolong gak? Apa? Perendika pernah bolong gak? Alhamdulillah untuk 2 minggu ini masih lancar-lancar aja Alhamdulillah, oke oke Walaupun sahurnya tetap adek ke tahan-tahan ya Kedek ya? Iya, iya, iya Gimana Perendika? Sekarang masih ini di apa namanya? Dokter internship di puskesmas minggir Perendika Di puskesmas minggir? Minggir Puskesmas minggir Oke 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 Puskesmas minggir ya Di Jogja ya berarti ya? Iya, itu di Sleman Itu kayak mungkin Sampingnya sungai Progo itu Mungkin sekitar 15 menit Sudah ke Borobudur ada Oh, i see Baru, baru disitu berarti ya? Baru Iya, ini mungkin udah Mau hampir 6 bulan ya Perendika ya Mungkin udah 5,5 bulan Siap, siap, siap Oke Kalau dulu nih Kamu Rinaldi Kan kita nih satu angkatan nih Satu angkatan Oh, iya Oh, iya Emang dari dulu Cita-cita kamu jadi dokter ya? Dari awal? Oh, iya Kalau dulu memang dari awal Pas kecil dokter ya Terus Kemudian ya Mungkin karena Memang dari kecil Ikut olimpiade Terutama sains dan biologi Jadi memang terjaga terus ya Makanya sampai Lulus pun Lulus SMA Kabas memang masih Jadi mau dokter gitu Olimpiade biologi ini Sampai apa Paling tinggi dulu Ininya Pas itu Paling cuma sampai Jogja aja Provinsi ya Dulu kan juga Berendika ikut ini kan Yang olimpiade apa Nyanyi-nyanyi itu ya Iya Kan beda Olimpiadinya aja beda Di sekolah sih Di sekolah Sekolah ya Aku juga dulu Mau ikut itu Cuman kayaknya Suaranya masih bagus Berendika Jadi yang terpilih Berendika Tetap bagus kamu Kamu juga suka nyanyi Nah kamu dulu ya Udah ada kepikiran kan Jadi seorang dokter gitu Nah di Indonesia sendiri kan Kedokteran tuh banyak ya Kamu Lalu lihat di Mana Rek? Oh iya Kemaren Dari UGM Ya tapi Memang Pas awal masuk SMA itu Memang Awal-awal itu Ditolak dulu Sama UGM Ditolak sama UGM Akhirnya Tempat setahun awal nih Di UMY gitu ya Memang karena di UMY juga Waktu itu niatnya mau Masuk asramanya sekalian Namanya UNIRES ya Buat sekalian belajar Agama setahun gitu Kan ditolak Nah terus baru tahun kedua Coba Alhamdulillah bisa masuk Di UGM Kayak gitu Berarti dulu UGM juga Universitas Gamping Mengidul Sekarang benar-benar UGM Iya 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 Sama-sama Dulu berarti sempat setahun ya Di UMY ya Iya Sempat setahun juga di UMY Terus abis itu Pindah ke UGM I see Oke oke Berarti angkatan berapa kamu rupanya Kalau di UMY ya 2014 Cuma kalau misalkan di UGM Maksudnya ada 2015 Udah tua ya Ya kamu juga udah tua Sama-sama tua Teman-teman itu Ada nggak sih yang kamu Tentang Apa KBS Yang mengenang di kamu gitu Kalau KBS ya Yang pertama sih Yang kalau aku rasain Memang yang pertama Kekeluarganya Ya Hablumilanas lah Hubungan antar manusianya Itu memang benar Dari kan KBS kan di Apa ya Kayak Dijadikan satu Mulai dari tidur Dari makan Dari mandi Itu kan benar-benar Kayak hampir 24 jam Bareng-bareng Nah jadi Jadi kayak Satu Maksudnya Satuannya Tapi kalau Misalkan Ruangannya Jadi kayak Udah sama Tigaan tahun Sering bareng-bareng Kayak Hubungannya pun Terikat kuat Bahkan Kalau yang ukurannya Sampai keluarga Nah Kayak Apa namanya Bahkan habis Dari khusus SMA pun Kayak Yang paling dekat tuh Kerasanya itu Tetap teman-teman Dari KBS gitu sih Brand Yang dekat Dari pada yang Baru kenal Di Unif Terus yang kedua Tentunya Karena asrama Jadi memang Ada jadwal yang Tersendiri Terus juga Disiplin Bareng-bareng Terus kemudian Juga Apa namanya Dari kan Tadi kan Habuminanes Dari Habuminawahnya Juga diajarin Kayak Doa-doa Solawat Itu pun Bahkan Sampai sekarang Kepakai Kayak Kalau misalkan Dulu mungkin Gak di KBS Kayak Gak tau nih Gak ngapalin Mungkin ya Yang solawat-solawat Itu Pernyata juga Oke Kayak tasbiat Tasbiat gitu ya Iya bener Tasbiat Tasbiat gitu Tapi Kayak berguna Itu di SMA Kayak dipaksa Ngapalin Sekarang berguna Bangun ternyata Habis SMA Kayak masih Dipakai juga Wah istri Itu ya Kalau tentang KBS Kayak gitu Kayak gitu ya Iya Jadi antara Kekeluargaan Dan yang kedua Yang kedisiplinan Dan juga dari Habuminawahnya Juga dapet Nah Temen-temen juga Pada puasa gak sih Pada puasa kan Oh iya tentunya Pada puasa kan Puasa pun Atau puasa tengah hari Ben Aduh Beduk Beduk Oh beduk Oh iya Ketuk namanya Lupa Beduk ya Boleh Oke Nah Kalau Pada saat puasa gini nih Dokter Rinaldi Nah sekarang aku panggil kamu Dokter Rinaldi Karena kan Kamu udah ngejar itu Dari berapa tahun 7 tahun Iya Kurang lebih 7 tahun Si Berat Sekarang kamu udah Raih Nah aku mau nanya sedikit nih Share dulu sama temen-temen Dari alumni Kesatuan Bangsa Gimana sih Caranya Ngejalanin Puasa Tapi tetap menjaga Kesehatan tubuh kita Nah Oke Biar Biar temen-temen Biar dapet Infonya gitu Mongol Silahkan Ya Jadi Bagaimana cara Menjaga kesehatan Dalam puasa ya Ben ya Jadi kalau di puasa itu Kuncinya adalah tepat ya Ben ya Yaitu tepat nutrisi Tepat patokan nutrisi yang seharusnya Bukan pada saat buka Apa namanya Mengikuti hawa nafsu Seperti itu Jadi kalau misalkan Kita mulai dari mungkin cairannya dulu ya Ben ya Ya jadikan Karena tubuh manusia kan hampir 60-70% cairan ya Ben ya Maka dari itu Disarankan Cairan manusia itu Di replenish Atau Di Apa Meminum cairan sekitar 2 liter setiap hari Atau 8 gelas sehari Gitu ya Ben ya Nah mungkin kalau misalkan pas puasa itu kan Jam minumnya berubah ya Karena juga bisa lupa gitu Karena kan jadi lebih dikit window minumnya Nah jadi mungkin teman-teman disini Bisa mengakali dengan formasi taktiknya 242 Oke Jadi kan 18 hari 242 Jadi 2 gelas itu pada saat buka Pakai takjil gitu ya Ben ya 4 gelasnya dari mungkin Habis makan besar sampai sahur ya Mungkin pas Tarawih ya Habis sebelum tarawih Habis tarawih itu Kalau bisa 4 gelas udah Nah 2 gelasnya terakhir itu ada pada saat sahur gitu Ben Ya jadi itu udah Udah tetap udah lapar nih Kan udah pas nih udah tepat Nah terus juga Kalau bisa Kalau minum tuh Hindari yang pada saat sahur Ataupun ya kalau bukan Gak apa-apa kayak kopi Teh atau soda ya Yang mengandung kafein Karena dia akan Apa namanya Sebagai zat diuretik Akan mengeluarkan cairan Seperti itu Jadi meskipun kita minum banyak Nanti keluar lagi Jadi kalau bisa ya air putih aja Kalau suka kopi Teh Ya itu boleh Cuman mungkin Ada kebaiknya diminum pada saat Berbuka puasa saja Kayak gitu Terus kalau mesin Dari makanan ya Dari makanan Kalau bisa Kalau makan tuh Kalau pas Berbuka Jatuh berbuka itu Jangan Jadikan Seperti Campuran dari makan siang Dan makan malam Porsinya Tapi tetap Iya Jadi kan kadang orang Suka kalap kok Buka puasa gitu kan Nah Jadi pikirnya tuh Jangan Oh kita belum makan siang Jadi gabungin makan siang Dan makan malam Ya jangan gitu ya Tapi ada baiknya Tetap satu porsi aja Itu makan malam Kayak gitu Nah Habis itu Bagaimana nih Kalau misalkan mau Takjilnya Nah kalau bisa sih Takjilnya Yang pertama Yang mengandung Serat yang tinggi Gitu ya Habis itu Kalau bisa jangan yang manis-manis nih Yang manis Boleh cuma Jangan yang terlalu manis Gitu ya Oke Soalnya takutnya ya Kalau misalkan yang terlalu manis Itu nanti tiba-tiba Ada lonjakan glukosa Di tubuh gitu Nah kalau ada lonjakan glukosa Di tubuh Nanti ada nih Namanya kayak Hormon insulin Nanti glukosa yang udah Di tubuh Tiba-tiba langsung Turun serat Terasis lagi Nah makanya nanti Kita akan cepat Merasa lapar lagi Gitu Nah maka dari itu Biar nanti Nggak kalap makan Ada baiknya Pastak jil Itu Makan yang banyak seratnya Mungkin tinggi protein juga ya Sama dalemannya juga boleh Tapi jangan yang terlalu manis Karena takutnya nanti Akan Sering akan lapar-lapar lagi Kayak gitu Ya Seperti itu Berandika Tapi kalau ini Kan kalau rakyat Indonesia Oke rakyat sih Rakyat Rakyat Kalau di Budaya Habis berbuka Kan pasti aja Pasti Teman-teman Pasti Makannya gorengan gitu Gimana nih dokter Rai Buka puasa Air putih nih Wah langsung gorengan Sama cabai hijau Itu gimana Rai Ya ada baiknya Gorengannya Boleh Cuma dalam Sekali lagi Dalam takaran yang dikurangi ya Jangan banyak-banyak Gorengan satu Dua Saya rasa cukup ya Saya kan itu juga Apa Gak tahu Minyaknya Atau penggorengannya Apakah Minyak yang baru Atau lama Gitu ya Kita disini berusaha Mengurangi adanya Stok Minyak yang jahat Masuk tubuh kita Tapi kalau gorengan Itu ya gak apa-apa Kalau satu dua Kan kepingin gitu kan Gak apa-apa Tapi jangan banyak-banyak Iya sih Bener-bener Tapi sebenarnya gorengan bisa Boleh juga sih ya Kalau gorengnya Pagi-pagi kita sleep Saya endorse Nutrihoof ini Hashtag lagi Oke Nanti dijual aja Nutrihoof yang Apa namanya Minyak yang low Low calorie Low lemak Berarti tadi ya Berarti kita Kalau ini Berbuka Boleh Boleh Berbuka dengan yang manis Tapi Harus di Mungkin Yang teranggungnya Mungkin salah satu contoh Bagusnya Ada yang biasa Yaitu dengan buah kurma Ya karena Buah kurma itu kan Selain dia Apa namanya Dari tumbuhan Dia kan banyak seratnya Banyak serat Dan juga dia gak Terlalu manis Jadi cukup mengenyangkan Ya cukup mengenyangkan Dan juga Apa namanya Bisa menutupi Kekurangan glukosa Dengan baik Seperti itu Jadi tidak Sampai ada lonjakan glukosa Pada tubuh kita Seperti itu Oke 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 Berarti memang harus dibatasi Banyakin minum air putih langsung ya Dokter ya Boleh Tadi yang kurmasi 242 juga Langsung Kita langsung 2 air putih Boleh 2 gelas Awal 2 Habis itu baru masuk Kakjil Terus habis itu Baru air putih lagi Oke Tapi kalau Untuk vitamin Kan vitamin dalam tubuh Pasti Ini terus ya Nah kalau tadi kan Kita ngobrol tentang Asupan Asupan ini ya Tapi kalau kayak vitamin Kayak gitu-gitu Itu Apa sih yang diperlukan Untuk menunjang Untuk berpuasa kita gitu Contohnya kan Kalau kita Buka puasa Terus minum yang Kayak Kayak Apa ya Es jeruk Atau yang Apa yang Asam-asam gitu kan Pasti akan kontraksi Di Di Jadi kayak Untuk tetap seimbang Vitaminnya Dan Apa Zat-zat yang butuh Diperlukan tubuh Itu gimana sih Biar lebih Oke Ya Jadi kalau vitamin Memang pada dasarnya Kan dibutuhkan ya Tapi dalam jumlah kecil Diingatkan lagi Vitamin itu kan Mikronutrien Dibutuhkan dalam jumlah kecil Seperti ya Mungkin kalau Yang Pas jeruk Minum jeruk Kalau perutnya sakit Ya itu memang Sebagian orang kan Memang gak tahan Memang beda-beda Nah Itu ada baiknya Apa namanya Minum jeruk Tapi yang gak terlalu Asam Itu bisa juga Ataupun diganti Dengan tablet vitamin C Yang Kan ada tuh Yang pakai kapsul Atau apa Zaman sekarang Mungkin ada beda-beda Nah Itu bisa pakai itu juga Ya Kalau Apa namanya Mungkin Diganti dengan buah Yang tidak asam Juga banyak Misalnya pisang Ya pisang Terus kemudian Apel ya Yang gak terlalu Kecut-kecut ya Untuk Apa namanya Minum lambung Biar gak sakit perut Kayak gitu Oke oke Kalau ini Re Apa sih Kayak Tips Makanan Untuk Sahur Kayak gitu Kan ada nih Apalagi Kalau teman-teman Alumni yang ini ya Merantau Yang hidupnya Di kosan Atau apa Yaudah lah Aku minum air putih aja Kalau enggak Yaudah Ada mie Kita masak mie aja deh Kayak gitu Ya kan Pasti kamu merasakan juga Ah Males Ya sih Masak mie aja Kalau enggak Masakan yang Ini apa Yang Yang harus Diminikukan Frozen frozen food Itu untuk Yang harus Diboreng gitu ya Oke Kalau prinsip dari Makanan sahur itu Yang penting Jangan Apa ya Jangan yang Sangat besar-besar Sekali ya Dan juga Sahur itu Sebenarnya wajib gitu ya Bukan wajib sih Memang sebaiknya Diharuskan Karena untuk Car dengan Energi kita juga Karena kan Anda yang mau puasa nih Mau kosong nih Jadi sebenarnya Apa namanya Sahur Itu harus Peruh Sebaiknya sih Sebaiknya Peruh Kalau misalkan Enggak ketinggalan Usahakan ada sahur Nah kemudian juga Kalau bisa Dari karbohidrat yang kompleks Karbohidrat kompleks Agar bisa tahan Kenyangnya lebih lama Oke Itu mungkin Misalkan kayak ubi Atau Sayur-sayuran gitu Terus kemudian juga Atau Kalau misalkan Mau yang Tadi kan Apa Daripada yang frozen food Atau apa Mungkin bisa Konsumsi susu juga ya Karena susu kan juga Banyak Nutrisinya juga Kayak gitu Tapi yang penting Jangan yang terlalu Berat-berat Kayak gitu Berarti Makannya secukupnya aja ya Untuk Terpikir Wah saya cuman makan Dua kali nih Nanti Saya berpikir ini Sebagai bulan Dimana saya akan Turunkan berat badan Nah Ada orang yang memang Bisa turun berat badan Tapi ada juga yang enggak Nah kenapa Nah yang pertama Alasannya Mungkin Bisa diet bernikah ya Tadi yang Udah disejarkan sebelumnya Mungkin kebanyakan orang Kalau misalkan Habis Pas buka puasa Dia bukanya yang pertama Dengan yang manis-manis Manis banget tuh Biasanya sirup Teh manis Atau apa Nah ketika dia Kayak gitu Minum glukosa Yang lumayan banyak Di dalam tubuh Tiba-tiba Nah itu kan Nanti kan Akan ada Lonjakan glukosa ya Lonjakan glukosa Nanti akan turun Dengan insulin juga Lonjakan insulin Kayak gitu Nah nanti Makanya glukosa Yang baru aja diminum Tiba-tiba Turun lagi Nah kita akan merasa Mudah lapar lagi Makanya orang-orang Malah nanti akan Bisa makan Lebih dari satu porsi Yang seharusnya Kayak gitu ya Karena ini kan juga Percipnya kan Yang pertama Kalau pas buka puasa itu Bukan merupakan Apa ya Jangan Jangan memikirkan bahwa Buka puasa itu Campuran dari makan Senin dan makan malam Cukup Dipikirkan ada Makan malam aja Ya jadi Apa namanya Selain jangan Mengkonsumsi yang manis-manis Agar kita Tidak mungkin mudah Merasa lapar lagi Agar tidak makan lagi Juga begitu Awal makan tuh Langsung mengkonsumsi Yang dapat Bahasanya mungkin Mengunci perut gitu ya Dengan karbohidat kompleks Dengan protein Ya itu boleh Terus Kemudian juga Apa namanya Hindari tetap Makan-makanannya Mengandung lemak tinggi Tadi yang Kita bicarakan Yang gorengan-gorengan Seperti itu Kemudian juga Bagusnya lagi Kalau selain kita Menghindari Gorengan yang banyak Menghindari minuman Yang sangat manis Ya itu ada Dengan Berolahraga Memang kalau Misalkan dari Kementerian Kesehatan Itu memang Apa namanya Menyampaikan bahwa Kita harus Berolahraga Minimal 30 menit Paling gak Jangan kaki sama 30 menit Nah itu bisa diakali Kalau misalkan Berandika Mau cari takjil Nah cari takjilnya Jangan pakai kendaraan Pakai jangan kaki aja Itu sudah cukup Nah kalau misalkan Apa namanya Ada aktivitasnya Udah Terus nutrisinya Juga dikurangi Yang penting Defisit kalori Nah insya Allah Peraturan akan turun Yang penting ada Defisit kalori Oke Berarti tadi ya Kayak aku Rumahku kebetulan Di Godiani Terus aku Jangan kaki takjil Yaudah deh Kalau jakal Kayak gitu Jangan kaki ya Buat siapa Coba banget Kita Masuk kurus ya Yang penting ada Defisit kalori Kalau mau kurus Memang kata kuncinya Ada defisit kalori Seperti itu Defisit kalori Oke Menarik Menarik Defisit kalori Tapi tidak meninggalkan Vitamin-vitamin Sama Asupan-asupan Untuk tubuh ya Pastinya Iya pastinya Terus nih Aku mau Tanya juga nih Dokternya Kalau Kita berpuasa Kan kayak Aku mau sahur nih Aku gak mau ketinggalan sahur Yaudah deh Kita bergadang aja Oh iya Sampai jam Tiga pagi Itu gimana Apakah tubuh juga Bisa nerima Maksudnya Puasa kita juga Pol Gimana Kalau misalkan Istirahat Memang sebaiknya itu Pada saat malam hari ya Karena kan emang Dari dulu Manusia ini Kalau mengikuti Apa namanya Sejarah ya Keren lah Kalau misalkan kita mengikuti Sejarah 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 dari dulu Sampai sekarang Manusia itu Di istirahat itu Malam hari Malam hari ya Kalau misalkan Apa Kalau misalkan Enggak malam hari Itu Mungkin kenapa Mungkin bisa Apa Terjadi perubahan Fisiologis dalam tubuh ya Salah satunya Yaitu Sebenarnya Waktu jam Jam kita Disarahkan untuk tidur Itu adalah Jam 11 sampai jam 3 Itu kita harus tidur Gimana kalau enggak nih Nah kalau enggak Bisa terjadi Beberapa perubahan Fisiologis dalam tubuh Yang pertama Karena istirahatnya kurang Nah dia akan Apa namanya Meningkatkan mungkin Hormon stres Nah hormon stres Nanti akan Menurunkan dari Imun tubuh Nah kalau imun tubuhnya turun Kita akan mudah sakit-sakitan Ya pada harapannya Dengan puasa ini Kan kita selain Meningkatkan Keimanan kita Kita juga dapat Meningkatkan Keimunan kita Seperti itu ya Nah jadi ada Baiknya sih Kalau dari saya Istirahat aja Malam Jam 11 sampai jam 3 Nanti habis jam 3 Ya sahur Dan sebagainya Melanjutkan aktivitas Seperti itu Hmm I see I see Ray aku mau nanya deh Kalau ini kan Ini aku dari orang awam nih ya Kan ini Sekarang itu Lagi bulannya berkuasa nih Pas Tubuh pasti turun kan Kalau kita lagi lapar Dan haus kan ya Gak usah Dan kebetulan juga Kita lagi Dalam masa pandemi Nah itu gimana Ray Maksudnya kan Jadi rawan juga nih Kita sebagai orang Yang berpuasa Dan beraktivitas di luar Tapi kita Lagi dalam Posisi pandemi Itu gimana Ray Oke ya Itu Pertanyaan yang bagus ya Sebenernya Pada saat kita berpuasa Kan kita kehilangan energi nih Kita perlu Kita akan kosong Selama 14 jam ya Kurang lebih 14 jam lah Nah Ternyata Kalau misalkan dilihatkan Harusnya kita kurang energi Kita kurang nutrisi Kurang cairan Ya bisa menurunkan imun juga Karena imunnya juga Sudah gak ada energi ya Nah ternyata Pada saat kita berpuasa itu Malah Apa namanya Bukan hanya Bisa menurunkan Apa namanya Bukan hanya bisa Mungkin Kalau dia dari brandika ya Kalau dari Pernyataannya brandika Mungkin menurunkan imun Ternyata malah bisa Turut membantu loh Turut membantu Mereparasi Meregenerasi Selesai tubuh ya Jadi Mungkin anggapannya Kayak brandika Apa namanya Naik motor Atau mobil Lama-lama kan Kalau digebar Baga panas Nah itu Kayak anggapannya Kalau tubuh kita Ya Bekerja terus Terutama dari jantung Dari pencernaan Nah makanya Pas bulan Ramadan ini Membuat tubuh kita itu Sempat beristirahat sejenak Seperti itu Nah saat Tubuh kita beristirahat sejenak Energi yang tadi Seharusnya Mungkin pada saat pencernaan Untuk membantu Mencerna makanan ya Nah itu kan Jadi gak perlu ya Nah makanya Energi tadi Yang seharusnya Mencerna makanan Akan diubah nih Untuk menjadi Membantu Mereparasi Meregenerasi sel-sel Terutama sel-sel yang Yang turun Atau yang mati Yang tidak berfungsi Dengan baik Sehingga nanti Yang sisa itu Sel-sel yang bagus Yang baik Yang memang Apa namanya Diharapkan akan berfungsi Dalam menahan Kelaparan Di buan puasa ini Kayak gitu Nah selain Nah jadi malah Apa Nanti bisa turun juga Membantu Apa namanya Membuang racun-racun Dalam tubuh Sehingga puasa ini Juga sebenarnya Sebagai detox alami Pada manusia Seperti itu Berarti malah Lebih baik ya Maksudnya ini Sebagai detox juga ya Maksudnya kita berpuasa Iya Tuh teman-teman alami Yang bilang Kalau berpuasa Itu nanti Takut lah nanti Imun tubuhnya turun Kayak gitu-gitu Iya Kawan-kawan Kalau selain Iya Selain imun Ya mungkin Nah selain imun Mungkin mereka tuh turunnya Kenapa Soalnya mungkin tadi ya Kalau yang anak muda Mungkin tadi yang Dijerikan Berendika tadi Kayak Lebih milih Gak tidur malamnya Nah Jadi puasa Itu akan membantu Meningkatkan imun Kalau bisa dijalankan Dengan benar Seperti itu ya Jadi kalau misalkan Hanya menahan lapar aja Terus tadi Asalan ya Gak tidur Terus Minum-minum Yang Apa Minum tak Kopi Pas sahur Itu kan Kalau gak tidur Kopinya banyak ya Habisnya Nah itu Yang bisa menurunkan Jadi sakit Ya Meningkatkan imun Ata dengan Tata cara yang benar Puasa Akan seperti itu Akan banyak manfaatnya Oke 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 Sama nih Apa ya Kalau kita ini Apa Sakit Tapi pada saat puasa Itu Ada gak sih Obat-obatan yang Tidak membatalkan puasa nih Reh Oh ya Jadi kita kembali lagi Ke Apa namanya Kehukumnya puasa ya Itu kan Tidak Mengambil makan Minum Dan juga menahan Hala nafsi ya Dari Apa namanya Terbitnya fajar Hingga tengahnya matahari ya Nah berarti Hal yang tidak Di sana Berarti yang Jelas Hukumnya adalah Tidak boleh sampai Memasukkan Melewati dari Kerongkongan Seperti itu Makanan atau minuman Makanya kalau dari Kemenkes itu ada Beberapa obat Yang memang Tidak membatalkan puasa Yang pertama Memang tetes mata Tetes linga Ya Salep di kulit Ya Kemudian juga Apa namanya Suntik ya Makanya Meskipun suntiknya Apa Meskipun pas pandemi ini Tetap ada Vaksinasi booster ya Soalnya memang Vaksinasi tidak Membatalkan puasa Terus kemudian juga Ada apa namanya Obat yang disipkan Di bawah lidah Asal jangan sampai Melewati kerongkongan Itu juga boleh Juga mungkin Obat yang melewati Anus ya Supositoria Itu juga boleh Nah kalau mungkin Tadi Brandika Kok obatnya Harus obat minum Nah kita Apa namanya Kita siasati Yaitu meminumnya Kalau misalkan Satu kali sehari Obatnya Ya bisa Antara pas buka Atau pas sahur Kalau dua kali Bisa dua-duanya Nah gimana Kalau tiga kali Nah kalau tiga kali Misalkan antibiotik Ya minum tiga kali sehari Itu bisa disiasati Dengan setiap Lima jam sekali Pada malam hari Ya jadi Jam 18 Itu kita ambil Satu Nanti jam 11 Ambil satu Nah nanti Kemudian jam 3 Sahur Ambil satu Sedangkan untuk yang Empat kali sehari Memang tidak Direkomendasikan ya Apalagi memang Kalau orang-orang yang Sedang sakit kan Memang ada Apa ya Ada keringanan Untuk tidak berpuasa Seperti itu Brandika Jadi nanti Kemudian lagi Ketemuan-teman Seperti itu Kalau misalkan Sudah parah banget Ya mending Ditandu aja Puasanya Nanti baru Bulan depan Bayar puasanya Berarti kalau Obatan Yang di luar Maksudnya disuntik Atau apa Kemarin vaksin berarti Aman ya Tidak membatalkan puasa ya Oke Menarik Menarik Oke berarti Aku gak batal puasa Kalau habis booster Oke Nah ini Ada pertanyaan menarik nih Dari Will Nah Kalau mau bulking Saat puasa 16 jam Gimana nih Re Kan Oh iya nih Kita banyak nih Maksudnya Pas puasa kita Tapi gak mau juga Aku gak mau nih Aku harus Tetap mau olahraga Nge-gym atau apa Kayak gitu Re Itu ada gak sih Waktu-waktu yang tepat Untuk nge-gym Biar lebih maksimal Gitu loh Jadi kalau misalkan Olahraga pada Puasa ya Beberapa Waktu yang direkomendasikan Itu yang pertama Adalah saat Sejenak sebelum Berbuka puasa Mungkin 1 jam Atau setengah jam Agar nanti selesai Langsung minum ya Langsung terhidrasi kembali Langsung ada energi Cuman mungkin Kekurangannya yaitu Energi saat kita Melakukan olahraga Berkurang Sehingga efektivitas Kita olahraga Untuk mendapatkan Hasil yang terbaik Itu pun berkurang Ya jadi Tapi kebaikannya Yaitu Udah selesai Langsung kita bisa minum Nah ada lagi nih Yaitu Apa namanya Berbuka Eh olahraga setelah Berbuka puasa Nah itu mungkin Apa namanya Agak terlalu mengganggu perut ya Karena baru berbuka Dan sebentar lagi kan ada terawih Ada lagi juga Yaitu Pas olahraga Abis terawih Nah biasanya Mungkin yang ini Lebih dipilih Orang-orang yang benar-benar Mungkin olahraga ya Mungkin angkat beban Sebagainya Karena Kewajiban terawihnya udah Terus juga Waktu makannya juga udah jauh ya Perutnya udah terganggu Cuman mungkin yang bakal terganggu Ada waktu tidur ke depannya Ya karena kan Habis olahraga Kita kan Memumpah Jantung Memumpah pemudara kan Jadi mungkin Agak Susah tidurnya ada Nah seperti itu Nah itu mungkin Tiga wakti yang disarankan Bisa juga Kalau ekstrim itu Sebelum sahur Tapi itu harus bangun Lebih awam Mungkin jam 2 Tidak disarankan Kalau misalkan Kuat bangunnya Gak apa-apa Ya Tapi aku pernah sih Maksudnya Pernah ya Pernah ya Tapi gak pas Ini juga sih Sahur juga sih ya Pas sahur ya Ya kayak gitu Tapi itu ekstrim sih Harus kuat Kalau Kalau Dan Bisa coba Terus kalau Makanannya Mungkin kalau Makanannya ya Just makan yang banyak Tapi sesuai dengan Ketentuan ya Misalkan protein yang tinggi Atau kalau susah Ya kita siasati Dengan minum Cairan yang Berenergi tinggi Maksudnya Berenergi itu Bergisi tinggi Sorry Jangan berenergi tinggi Cairan yang bergisi tinggi ya Kayak susu protein Ya mungkin Dan dan Berantika Tauk-tauk-tauk Kayak gitu Oke Berarti tadi Kita udah bahas Semuanya Dari kesehatan Kita berbuka Sahur Terus Menjalankan aktivitas Selama Sehari penuh Kayak gitu-gitu ya Rhea Oke Oke Pokoknya vitamin harus dijaga Asupan tetap terjaga Kayak gitu ya Semuanya harus terjaga Terus Tadi kalau minum obat Semua obat di luar itu masih bisa dipakai Suntik kayak gitu masih oke Tapi kalau mau minum yang Apa Kalau obat Obat Jangan sampai Dia memastikan Apa namanya Turun ke Kerongkongan Kayak gitu Oke Oke Kalau dia pasti ke kerongkongan Kalau orang udah sakit sih Nggak bisa dipaksain Jangan puasa Nggak apa-apa Kayak gitu ya Karena kan memang dalam Islam sendiri Ada keringanan-keringanan Seperti itu Dan itu yang menjadikan Apa namanya Islam ini kayak indah Agamanya ya Iya sih Islam itu indah Gitu Oke Ini mungkin karena udah 30 menit nih Re Kita ngobrol-ngobrol Oh iya iya Sudah nggak kerasa banget Padahal bentar lagi udah mau buka Kalau disana buka Jam berapa Re Sekitar jam 17.44 Ya 43.44 40-an gitu sih Tapi ya mungkin perandika juga mau nyiapin Ingat ya pernya tadi ya Apa namanya Jangan makan yang manis banget dulu ya Betul-betul Pantesan kalau aku buka puasa Langsung yang manis-manis Itu nanti Maleman gitu langsung lapar lagi Iya Itu memang glukosanya Naik drastis Langsung turun drastis juga Jadi bebaik yang banyak seratnya Kalau bisa proteinnya juga ada Lemaknya juga Tapi jangan yang lemak jahat Ya Halpukat itu Oke 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 Berarti cari lemak-lemak baik lah ya Iya Oke Menarik Renaldi Thank you so much Untuk Sama-sama juga berjalan Sudah ngobrol asik banget Mungkin Next-nextnya kita bakal ada Kegiatan lain Pokoknya Stay tune terus di Asa Alumni Kesatuan Bangsa Pokoknya Semangat semuanya Thank you Bye Bye Izin pamit Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menjalankan puasa semuanya Ciao Terima kasih.